Selamat siang semuanya, selamat hari Jum'at, saya harus ingat hari, ya hari ini hari Jum'at tuh, ingat banget ya, tetap semangat untuk menemani anda di acara Rumpi, No Secret, dan di pojok sana juga sudah semangat ya, jadi hari ini kita akan memanasan dulu seperti biasanya ke pojokan, membahas berita-berita yang hot, yang menjadi highlight kita bagi datang dari dunianya, yang tahu dari dunia maya, ini datang dari dunia maya, karena kita nggak tahu nyatanya gimana gitu ya kak, kenapa? Karena ada beberapa orang yang sebelumnya itu tergabung dalam Leslar Entertainment gitu ya, yang memposting bahwa mereka mengundurkan diri, ini sampai ada artikelnya, salah satu krunya isyaratkan pamit tim Leslar Entertainment, bubar tanda tanya gitu, Leslar Entertainment ya, siapa sih yang posting? Coba kita lihat, oh ini dari Bagas Garnita, tulisannya adalah gini ya, foto rame-rame terus gini, Terima kasih banyak buat Pak Bos, Riki Bilar, dan Bu Bos, Lesti Kejora, pengalaman kerja yang luar biasa selama 11 bulan, banyak ilmu pelajaran dan kekeluargaan yang luar biasa, sampai jumpa di lain waktu, sekali lagi terima kasih banyak gitu ya kan, itu bagian apa? Asistennya ya, oh Rotman, itu Rotman yang tadi, oh yang tadi asistennya Bilar, yang ini Rotmannya Lesti, tulisannya gini Bismillah, terhitung mulai detik ini, saya tidak lagi bagian dari Leslar Entertainment, Karena LA sudah tidak aktif lagi, terima kasih selama kurang lebih 1,5 tahun bersama, oh ini lebih lama dari yang tadi ya, tadi 11 bulan nih, 1,5 tahun, oke baiklah, nah kemarin juga, kan sempat tuh ada banyak wacana dengan Leslar Entertainment ya, salah satunya adalah adanya Rudy Salim ya, Rudy Salim, Ada sahamnya gitu, mau bikin macam-macam lah, termasuk Leslar Metaverse lah, apalagi sih, banyak lah gitu ya, Leslar Mart, tapi kalau kita lihat, aku sampai bingung, emang Leslar Entertainment tuh apa sih gitu ya, ada gak keterangannya dimasukin? Kalau tulisannya Leslar Entertainment tuh, bunyinya apa sih, tunggu ya, gak ada ya, coba aku lihat, itu bunyinya kalau gak salah tulisannya adalah, perusahaan digital oleh Rizky Bilar dan Lesi Kejora menghadirkan berbagai konten menarik, edukatif dan menghibur, Youtube, Instagram, TikTok, dan Facebook ya, kontennya isinya Leslar, Leslar semua ini artinya apa? Apakah mereka berhenti bikin konten? Atau emang gak di bawah naungan Leslar Entertainment, tapi mereka tetap bikin konten gitu ya kan, yang mana nih gitu, Leslar Entertainment, oh terus ada tiga orang nih, satu lagi siapa emang? Dari Ke Bilar, Rudy Salim, Press Conference Launching Product of Leslar Metaverse itu tadinya ya, tapi Rudy Salimnya sih setelah kejadian yang kemarin laporan dugaan KDRT itu, Rudy Salim sempat di wawancara sama Mary Riana gitu, dia bilang dia pusing juga, Jadi sehingga ada beberapa proyek di bawah bendera Leslar Entertainment itu yang tertunda, coba seperti apa sih kita lihatnya berikutnya Kayaknya itu yang tertunda, yang itu, harusnya sih Youtubenya masih ada ya, tapi udah terakhir sebulan belum ada konten lagi ya? Iya kan? Bikin dong, kok bikin dong? Daripada tetangga yang bikin, mendingan bikin sendiri, ya gak sih? Komentar netizen coba kita lihat ya, kok pada nanya ini kenapa? Ya karena Bilar udah gak jadi artis, ya otomatis gak butuh lagi asisten, katanya gitu Mungkin diberhentikan dulu dalam waktu yang tidak tentu, kan belum siap mereka bikin konten, mereka mau menata hidup dulu daripada ngegaji tapi belum ada kerjaan, kan mending diserahkan dulu Nanti nunggu proyek lain setelah semuanya aman dan teram sentosa gitu, ada lagi yang benar Mungkin lasar vakum dulu dari konten Youtube, Kak Bilar fokus ke bisnis, dede di TV, doa terbaik aja buat kalian semua semoga ke depan bisa menghibur Tapi tadi yang ngepapit itu, itu kan roadman ya, ini mendingan kita tanya deh mau orangnya, tamponnya berapa sih? Aku yang hubungin ya, ya kalau menurut aku ya, kan ini yang holdingnya, Leslar Entertainment itu holding tadi katanya Rodi Salim, kan membawahi banyak rencana gitu ke depan ya Mungkin konten itu adalah salah satunya, tapi kan bukan berarti konten ini harus berada di Leslar Entertainment untuk bisa jalan Kalau lihat Lesti harusnya pasti nyanyi dong, ya kan, roadmannya kan bilang cuma gak dibawa Leslar Entertainment, bukan dia gak lagi sama Lesti Itu kan, ya gak sih? Oke, baiklah itu hanya menurut aku Tapi ya kalau gak mau ngomong konten, mendingan bikin konten deh, kalau gak dikontenin tetangganya Ini yang lagi rame kemarin ya, Fira, ibu-ibu di kompleks, sekitar kompleksnya Rizky Bilar ngomel Gara-gara dia kasih tau tukang, tukang nih maka ini kompleks, kok jalan apa? Jangan ngebut gitu, kayaknya gak tau siapa yang nyetir mobilnya Bilar itu Dianggap masuk dalam kompleks dengan kecepatan melebihi kecepatan yang seharusnya gitu ya Kita lihat yang berikut ini, yang videonya Aduh, emang harus baik-baik kita sama tetangga ya Yang berikut cuma kita lihat komentar netizen Lagian itu cuma bentaran loh, si sopir ngebut langsung ditegur sama Lesti Bilarnya Dasarnya si ibu aja pengen pansos, ngevideo-video yang segala dih Sekarang aja akunnya private, udah ketakutan Lanjut yang berikut Lu sih, Beting Kang, atau aja si mama kalau udah gak demen Ibu-ibu kalau udah marah ya Salah Dah lah Bilar, udah gak disukain sama semua orang Nafas aja juga salah, katanya gitu ya Emang ya akunnya ibu-ibu itu Ibu-ibu juga gak tau tuh ya Ibu-ibu mungkin maksudnya baik ya kan Tapi ibu gak tau bahwa keviralan itu ada dua mata pisau ya Tajam dan tumpul ya Bisa disanjung, bisa dihujat Itu loh bu, gak terlalu enak kalau jadi orang terkenal juga ya kan Tapi ada enaknya banyak kok enaknya juga Baik, sama seperti bidang tambah kita ini juga saking terkenal ya Ketika ada orang melihat perubahannya di televisi Begitu, atau di media sosialnya Orang lalu bertanya-tanya dan curiga, kayak gitu tadi tuh curiga ya kan Curiga gitu, ngetek-ketek kemana-mana gitu kan Oh pasti ini deh, ini deh, itu deh Padahal sebenarnya ada kondisi di mana orang itu mengalami namanya hipertiroid Bukan cuma Indra loh, ada Yesen Wang juga yang mengalami hal yang serupa Kita akan ngobrol sama mereka, kita lalu dulu profil Indra Berukman berikut Mana suara ini? 81 yang mengawali karir sebagai coverboy majalah tahun 1995 Dan pernah memerankan tokoh bagus dalam sinetron Gini Oh Gini ini mengidap hipertiroid yang menyebabkan tubuhnya terlihat kurus Karena berat badannya turun 10 kg Hingga ia mengaku stres karena khawatir tidak bisa syuting lagi Pria yang Agustus selalu dirawat di rumah sakit Malaka selama 4 hari Karena hipertiroid ini kemarin mengunggah video TikTok Meminta netizen tidak membuli dan membuat opini negatif tentang perubahan fisik seseorang Indra yang sempat dikabarkan dekat dengan Aura Kasih, Cita Citata, Helmalia Putri, Diana Pungki, dan Shirley Margherita ini Belakangan kerap membuat konten galau di TikTok dengan menyebut nama dia Salah satunya menggunakan sound, sekalinya sayang, eh salah orang Bagaimana kondisi Indra Bruhman sekarang? Dan seperti apa perjuangannya untuk sembuh dari hipertiroid? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke baiklah sudah ada Indra Bruhman dan juga Yaselin Wang gitu ya Ini yang terbaru dia udah bikin TikTok Sebenernya ini adalah sebuah kondisi yang sebenernya udah diseritakan dari hampir setahun yang lalu ya Orang tahu bahwa kamu mengalami hipertiroid dia sendiri awalnya gak tahu kenapa Iya kan? Tapi TikToknya sangat menggugah hati loh ya Iya karena ada kejadian lagi kemarin Tiba-tiba badan itu kurus lagi Dan gue tidak menyadari gitu Pas liat foto kata orang-orang ih kok kurus banget gitu Bukan orang-orang gak pernah di upload di itu Bukan gak pernah di upload di media sosial Cuman keluarga bilang kok kurusan lagi sekarang Ah masa sih? Sampai akhirnya ada momen gue gak bisa jalan Terus lidah mati rasa Gak bisa ngerasain rasa sama sekali Jadi kalau pun sekalinya ngerasain rasa yang manis tuh manis gitu loh Udah tes belum? Nah ku pikir covid kan Terus tiba-tiba ada momen lagi yang gak bisa jalan itu Akhirnya begitu udah sehatan pergi lagi ke Malaka Di Malaka eh pergi ke Kuala Lumpur dulu Karena harus Kuala Lumpur dulu kan baru ke Malaka Kena hujan lah Hujan Hujan Berimis dikit-dikit Dede kan lemah tuh kondisinya kan Dede kan Dede Dede Oke dede Dede ini rambut mana Dede tepat Langsung masuk ke UGD di Malaka Selama 4 hari dirawat Dan akhirnya dia bilang Ya kamu kenapa kamu stop obat Aku bilang saya stop obat Karena saya ngerasain lidah saya tuh Gak bisa mati rasa pokoknya Oh jadi karena mati rasa kamu stop obat yang tiroid itu Iya karena mati rasa stop obat yang tiroid Sok-soan Karena itu ada obat jantungnya Obat jantungnya itu yang bikin mati rasa Oh terus-terus kata dokternya Kata dokternya ya sudah Semuanya oke Cuman kamu tidak boleh yang namanya tuh Men-stop obat sendiri kecuali dokter yang disuruh Jadi dikasih obatnya sama dia Nih obatnya nanti cari di Indonesia Kamu gak perlu lagi datang kesini Karena ini sebenarnya bukan penyakit Yang bagaimana-bagaimana Nanti saya uang kamu Dokternya baik banget Alhamdulillah Kalo minum obatnya gitu lidahnya gak pahit Pahit Tetap Tetap pahit Sekarang kan udah normal Udah diinfus apa segala macam udah normal Dan makanya Dede agak gemol lagi Makanya bisa bikin tiktok Coba kita lihat tiktoknya berikut ini Coba kita lihat si komentar netizen apa Bahkan tadi dibilang Jangan suka menghakimi orang kalau gak tahu menduga-duga Kamu gini ya Mereka gitu ya Iya itu yang paling berat itu Kok kurus banget bang Kayak kakek-kakek jadinya terlalu kurus bang gitu ya Kirain vampir gitu ya Terus lanjut Rahamnya kok nampak banget tuh pipinya udah agak kosong ya Ini masih gak apa-apa Ini masih baik-baik ya Yang parahnya banyak Yang parah Tapi di media yang lain Kok di media yang lain? Media yang lain Orang-orang pada nge-tag Mereka pada berani gitu ya Ngomong sesuatu Terus mereka nge-tag kita Terus ada yang nge-tag BNN lah Nge-tag polisi lah gitu Dalam kondisi gue tuh lagi nge-drop waktu itu Dan orang hyperthyroid itu kan sensitif betul? Betul Sensitif banget Perasaan pengen marah Itu jadi sedih Sedih tuh double gitu loh Jadi komentar begitu jadi Sampai gue DM-in satu-satu kan Oh serius Oh yang biasanya bodo amat itu sampai begitu Kalau gue dulu gue blok Iya Sebelum di blokan gue DM-in dulu satu-satu gitu Kalo bilang apa? Iya dengan bahasa saya lah Jangan liat wajahnya manis ya Kalau udah pedes-pedes banget Nah Yaslin Bang kita pernah wawancara beberapa tahun yang lalu Pada saat itu aku masih belum paham betul apa yang dialami oleh Yaslin Tapi begitu ngomong sama Indra Nah ini yang berikut coba kita lihat Jadi ternyata itu Penyakit aku itu berhubungan dengan stress Jadi emang lemes terus suka panic attack Panic attack Terus Mungkin kalo misalkan kita mengerjakan sesuatu biasa-biasa aja Itu pada saat itu aku capek Ini capek-capek banget Untuk ngasih makan anjing aja Aku aduh kayaknya gue gak bisa deh capek banget Kayaknya gak ada tenaga Terus tangan aku tremor Rambut lontok Mata melotok Itu ya Yaslin ya Iya Jadi tuh waktu tiroid itu ya Aku harus makan obat selama 2 tahun lebih Dan emang bener kata dokternya Indra gak boleh stop Sampai dokternya bilang oke Saatnya stop Jadi kalian udah gak minum obat lagi? Udah Untungnya waktu aku terakhir makan obat tiroid itu Desember 2000 Eh no Desember 2019 Oke Sebelum covid Covid kan 2020 Maret kan Tiga bulan sebelum covid aku stop obat Jadi gak harus balik-balik ke rumah sakit Oh Iya Apalagi awal-awal covid kan serem banget ke rumah sakit waktu itu ya Iya betul betul Tapi pada saat itu kamu tau Sempat kayak Indraida aku juga bingung Aku tuh kenapa gitu kan Si bingung kan Iya iya sempet bingung Waktu itu awal-awal kan Karena di keluarga ataupun pertemanan gak ada yang kena tiroid Jadi tuh Aku gak ngerti Hipertiroid itu apa Terus kenapa Muka berubah Leher bengkak Waktu itu aku sampai lehernya bengkak Terus lemes kaki lemes Kalo harus selfie aja Harus minta tolong mbak Gak kuat Gak kuat Tremor Tremor Pasti blur Blur Gak bisa monten Gak bisa Gak bisa Gak bisa Terus apalagi perasaan gimana Kalo dari sisi emosi tadi Kalo emosi Lebih sensitif pastinya Karena kan kita lelah gitu loh Gak ngerti apa yang terjadi sama diri kita kan Kita tau ada sesuatu yang salah Tapi kita gak tau apaan Kita tanya juga sama keluarga Kenapa gue begini Mereka gak tau Mereka cuma bilang Lu grogi Lu kecapean Lu kecapean Iya Nervous Nervous juga Nervous Iya karena gemeter kan Terus Jantung juga Duk-duk-duk-duk-duk Misalnya Jantung manusia biasa Duk-duk-duk Bahkan pada saat tidur ya Iya Nah pada saat tidur Duk-duk-duk-duk Kita kayak maraton seharian Itu lah makanya kurus Dan makanya Capek Padahal gak ngapa-ngapain Duduk doang capek Makan sebanyak apapun Kurus ya Iya Akibatnya dalam kehidupan kamu apa Kalau dia kan Ditek-tekin Kemana-mana Kalau aku dulu Apalagi jaman-jaman itu kan Lagi sering-seringnya main FTV ya Matanya kan Melotot terus Padahal Harusnya gak lagi melotot gitu Itu jangan melotot-melotot Padahal gak di melotot-melotot Harus cerita kritik Menganggu pekerjaan Menganggu pekerjaan Menganggu Semuanya lah Itu mood tiap hari juga Jadi sensitif Banget sedih gitu Oke 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 Jadi gue tau Kenapa kalau perempuan tuh Kadang-kadang ada momen Perbulannya itu Yang membuat sensitif Gue berasa gitu Tiba-tiba tuh kayak gitu Kalau cewe PMS kan lagi sakit perut aja Cranky kan Ini bayangin kalau tiap hari Ada yang sakit gitu Lemas gitu Lemas gitu Terus Caper Itu menderita sekali ya Apalagi kalau orang gak banyak yang tau Menderita Menderita karena kita tau Ada yang salah Tapi kita gak tau apaan itu Kita pikir itu masalah yang disini ya Masalah pikiran Yang ada dalam pikiran Tapi ternyata Bukan Tapi mungkin pikiran membantu ya Membantu Tau terpikiran yang kita untuk deny lah Rasa itu Tapi akhirnya bukannya hilang Tapi memang mendem di badan Akhirnya akhirnya kebisik Kalau aku baca sih penyebabnya ada macem-macem ya Terkait dengan kelenjar tiroid gitu ya Ada peradangan juga Ada pembekakan juga Bisa dibicu oleh stress juga Bisa macem-macem Tapi daripada self-diagnose ya Diagnosa diri sendiri Ini ke dokter yang profesional ya Tapi kalau merasa tiba-tiba kurus Mendadak gitu ya Kepa diet Ya kak Kepater Jantung berdebar kencang gitu ya Terus apalagi Takut Paranoi Rambut rontok Rambut rontok Jalan berapa langkah aja capek Itu harus diperiksa Harus diperiksa Gitu ya Ini untuk ada mereka yang mau sharing gitu ya Sebelum tetangga Pada curiga Ih kok dia kurus banget ya Jangan-jangan TKTK laporan Kok dia kurus banget Kenapa kamu Ada masalah Gitu ya Nah tapi setelah 2019 Saya obat ya Ya Agu 20 dia Jadian Eh 2021 jadian Ya kan 2021 Oh iya Pertengahan Eh 2022 jadian Gua publik 2021 Eh 2021 Baru jadian Menikah Baru 3 bulan yang lalu Udah stop obat Udah stop obat Pasti nisah Gua aja nisah Pasti nisah Coba nih kita lihat Seperti apa ini perjalanan percintaan Yaslin Kita lalu menikahin Yaslin Wang Artis kelahiran 1983 Yang mengawali karir Sebagai model Dan pernah membintangi film Bulan terbelah di langit Amerika 2 ini Pernah menikah dengan Dallon Tamrin pada 2011 Dan resmi bercerai pada 2019 Karena masalah ekonomi Hingga Yaslin Sempat depresi dan mengidap hipertiroid Namun hubungan keduanya kini sudah membaik Juli lalu Yaslin menikah dengan Jun Gi Pemilik bisnis bakery Yang 7 tahun lebih muda Dan merupakan teman lama Yaslin dan Dallon Pria yang pernah menjadi koreografer Dallon ini mengaku Sudah lama menyukai Yaslin Namun tidak berani pendekatan Karena tubuhnya gemuk Dan baru berani mendekati Setelah diet menurunkan berat badannya Sampai 30 kg Pasca mendengar Yaslin bercerai Perubahan apa saja Yang dialami Yaslin Wang Dan Jun Gi Setelah menikah Dan benarkah Jun Gi memutuskan pertemanannya Dengan Dallon Sejak menikahi Yaslin Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Suapinya Yaslin Aduh Kenali Aku pikir anggota boy band-boy band itu loh Oh iya iya banyak yang nyatai Tapi bener Bener kamu tuh gak dulu Begitu tau Yaslin udah bubar Langsung dia mendurunkan berat badan 3 bulan Turun 30 kg Kamu gak ada masalah Baik sudah bersama Yaslin Wang Dan suaminya Ini mereka baru menikah 3 bulan ya Di Bali Tapi katanya mau low key aja gitu ya Gak terlalu gimana-gimana gitu ya Udah Udah pengen ini aja lah Santai-santai aja Santai-santai aja Gak mau hingar-bingar ya Tapi kita mau lihat Seperti apa sih Suasa pernikahan Yaslin dan Gi Berikut ini Berikut ini ceritanya ya Mereka tuh dulu pernah kerja sama bareng ya Kamu koreografer gitu ya Iya dulu Pernah ngekoreoin Delon Iya kan Yaslin juga Yaslin juga Kita kan temenannya udah lama 10 tahun Itu udah naksir ya waktu itu ya Belum Belum Tapi bener Setelah tau Yaslin Yaslin udah single lagi Langsung kamu menurunkan berat badan Ada di tiktok kamu Eh ada tiktoknya Ada foto Fotonya Oh in Before after Kenapa gak tiktoknya Ternyakin orang Tiktok tuh ya kan Dari gini ya Dalam waktu 3 bulan Katanya turun menjadi begini Aku gak percaya Masih cuma 3 bulan Ini 3 bulan Kamu intermittent fasting Intermittent fasting Terus Makannya juga Kayak no carbs Jadi waktu itu cuman Keto ya Keto Tapi bener-bener harus Tanya dokternya dulu Oh iya Boleh gak Ikutan diet ini Karena bener-bener Sesuai dengan badannya Sehari sekali doang Makannya jangan Udah gitu Terus ya Olahraganya dia emang Bisa nari ya Bisa Dance tuh Ballroom bisa Semua dance bisa Tapi dia pengusaha Pengusaha ya Pengusaha bakery Atau ada lagi yang main selain itu Kan dia tau banyak Lagi starting Lagi starting Lulusnya tapi psikologi Gak parah Dibacain semua ya Ini lebih dari pada wartawan Gak tapi bener Gara-gara mau deketin Yesin Kamu turunin berat badan Sampai 30 kilo Itu jadi salah satu motivasi Jujur Untuk diri seder Ada ya sebagai cowok Ada Karena Sampai hari ini juga Dia juga sering cerita Ke teman-temannya gitu Kalau waktu saya masih Gendut gitu Dianggapnya kan sebagai Little brother Oh Gak dianggap serius ya Gak dianggap serius Jadi kalau pendekatan Dianggap lucu-lucuan gitu ya Gemis-gemis Gitu Apalagi lebih muda ya Kamu ya Iya Lebih muda Gak kelihatan ya Gitu Makanya kamu ngurusin berat badan Baru melakukan pendekatan Terus lah kurus Iya Karena sudah mulai Berubah gitu Sifatnya sedikit gitu Dulu mungkin lebih Pemalu Pemalu Iya bener Tapi setelah udah Kurus Lebih Percaya diri Lebih percaya diri Sebelum-sebelumnya Pernah punya pacat Ada Oh ada Tapi kalau deketin dia beda ya Rasanya harus lebih ini Gimana ya Waktu pertama kali Balik ke Jakarta Indonesia Masih lihat dia sih Udah nasir waktu itu Tapi Ya Yang masih Ini Masih punya nomin Jadi back off Masih tidak available ya Oh gitu Buat kamu Berarti cinta pada pandangan pertama Saya kira itu adik Ini dia adiknya Oh gitu Oh jadi bisa nih Ternyata Oh iya Salah-salah Mundur Mundur Jadi begitu ada kabar Jeng-jeng-jeng-jeng Green light Kita pernah nanya Dulu waktu Sama Yeslin ya Kedepannya gimana Mau cari yang seperti apa Gak mau yang seperti apa Gitu ya Coba kita lihat nih Cuplikan wacaranya Ya ampun Aku aja udah lupa Kalau misalnya Kamu cari pakar lagi Kamu cari yang kayak apa Yeslin Aku akan Lebih lihat Personality-nya Harus yang kayak gimana Yang Yang gak akan Yang baik Yang gak akan kamu deketin Yang gak akan Yang Yang gak akan Yang ini deh Yang memikirkan diri sendiri Yang gak mikirin dirinya sendiri Terus kamu gimana Yeslin Ketika dia deketin nih Iya Iya Bener sih Aku tuh Emang suka sama dia itu Pas terakhir-terakhirnya Udah deketin ya Itu bukan karena Cuma Emang lebih ganteng Daripada dulu Bener ya Itu Dulu little brother Little brother Tapi Emang karena Emang Sekarang Aku suka Cowok yang Bisa Jaga dirinya Sendiri dulu Baru dia bisa Menjaga orang lain Dia harus tahu How to take care of himself Dulu sih Oh dia gak bingung Maksudnya gimana Iya Harus Harus tahu Untuk Menjaga diri kamu sendiri dulu Harus tahu dirinya tuh Apa Kurangnya apa Harus bisa Ya Pokoknya pengen Be the best version Of himself dulu Baru Bersama Bangun relationship Iya betul Kalau buat dia kan Dicerita pada Pertama Kalo kamu Crush Crush Naksirnya Gitu Kalo kamu Tahunya Muncul Mulai suka Mulai suka Setelah Akhirnya dia berani Ngajak dating kan Tadinya kan Cuma temen Kalo waktu temen Kita pergi Selalu rame-rame Gak pernah ada Momen Berdua Berdua Dan ngobrol Yang deep talk Nah setelah Dia berani ngajak Ngedate Kalo itu juga Aku lagi single Sudah single Dua tahun Sudah single Lama ya Terus aja ke dating Nah yaudahlah Why not Gitu kan Toh pergi doang Ngobrol Berduaan Eh kok ternyata Interestnya sama Yang gak pernah Di obrolin Sebagai temen Kok interestnya sama Mulai ada Percikan-percikan Kayaknya lucu juga ya Kok dia gak whatsapp sih Gitu ya Mulai gitu ya Gitu-gitu Ternyata ya Value-valuenya juga Banyaknya mirip Gitu Apa yang kita Value in life Itu mirip-mirip Gitu Kamu sempat Ini gak Oh dia lebih muda Nih Little brother Sempat Terus Sempat Jadi kan Aku Udah mengalami Perceraian Dan segala macem Gitu Jadi aku Kalo in a relationship Pun maunya Dia kan yang serius Gak pengen main-main Gitu Jadi waktu dia Ngajak ngedate Sempet mikir Hah ini Dia serius gak sih Masih jauh nih Gitu ya Gua waste time gak sih Kalo dia masih pengen Yang main-main Hore-hore Kayaknya gue juga udah Gak ada tenaga Untuk hore-hore Jadi sempat kepikiran Begitu Tapi Temen-temen deket Aku juga ngomong Kayaknya dia bukan Tipe yang kayak gitu Dari dulu juga Bukan tipe yang kayak gitu Cuma setahun loh Iya Kamu kan masih muda Emang kamu serius Atau diancem sama dia Serius Dia yang ajak nikah dia loh Jadi kamu awal crush gitu Naksir lah Apa-apa yang kamu lihat Dari yang sering Pada saat pertama kali Ketemu Dari sisi penampilannya Tipe kamu banget gitu Hmm Kayak chill Terus lucu gitu Keliatnya dulu Terus Terus Ya kayaknya Kayak Apa ya Apa rasa apa Ada rasa apa Hangat gitu Hangat di hati gitu Perasaan Iya kayak Is that warm Friendly Warm Warm aja sih Rasa kamu hangat Kayak akrab gitu Kayak Tapi ini baru ya Pertama kali ketemu Saya rasanya Ya ini kayaknya warm Gitu orangnya Gitu Emang Orangnya kan Gitu Oh gitu Jadi kamu kan rasa Kayak familiar aja gitu Nama dia Nyaman Iya Kayak gak Langsung akrab gitu ya Apalagi dia lucu Akrabnya Lately lah ya Waktu itu belum akrab-akrab sama Belum Soalnya Kayak mungkin kita Cuman Acquintance kan Temen kerja Temen kerja Kalau ada kerjaan Oke gitu Sementara kamu ngeliat dia dulu Oh little brother Terus suka joget kan Dung-dung Nanti kita lihat ya Beneran bisa joget gak sih Oke sekarang ini ada kartu-kartu Ada Untuk luncuk dulunya Kita mau nanya Siapa yang diantara kalian Selain berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Rumpi Dung-dung Kita sudah bersama dengan Aida Sudah ketemu dokternya Di rumah sakit permalati Dan hasilnya Sangat-sangat Mengecewakan sih Karena Maka sempat di stop Kemoterapinya Dikira tuh Rambutku sudah mulai agak tumbuh Dikira sudah tidak perlu kemoterapi lagi Tapi ternyata harus lanjut kemoterapi Terus juga Harus menjalankan radiasi Dan juga minum obat selama seumur hidup Minum obatnya seumur hidup Berapa seri radiasi sama kemonya? Belum tahu Belum tahu Tapi masih harus lanjut Dan di tengah-tengah itu Ada lagi nih Bahwa ada asus hukum ya Yang kamu hadapi Saling melaporkan sebetulnya Kamu dilaporkan atau Kamu melaporkan juga? Saya melaporkan duluan Kamu melaporkan Setelah aku melapor Ternyata Kamu juga dilaporkan Dia melapor juga Jadi ini adalah saling lapor Dugaan kekerasan Tapi yang kalian Maksudnya Ini yang berseteru Berseteru atau bermasalah hukum Dengan kamu itu kan Sebenarnya adalah teman kamu Yang sering nganterin kamu ke sini kan? Yang sering Amat anak kamu juga Sahabat aku Orang yang dipercaya oleh keluarga Biarin aja Yang dipercaya oleh keluarga Untuk menjaga aku Menampingi aku Saat pengobatan Pokoknya teman berbagi lah Tapi ternyata Dia sendiri yang Apa namanya Mengecewakan dengan Bisa dibilang Menganiaya aku Dan ini bukan kejadian pertama Tapi sudah beberapa kali Dan cuman bodohnya aku ini adalah Selalu melihat Sekecil apapun itu Setiap kebaikan orang Aku selalu melihat Dan memperhitungkan itu Jadi setiap dia berbuat Kasar Kasar gitu loh Aku berusaha Untuk melihat kebaikan dia Dia minta maaf Aku maafkan Tapi terulang lagi Terulang lagi Terulang lagi Jadi berapa tahun total Kamu sudah bersama Atau kenal dia? Barangnya Satu tahun setengah Satu tahun setengah Barengnya Kenalnya? Dari satu tahun setengah Kenalnya waktu Aku Sudah lama banget sih Aku kan Punya I.O Dan sekolah DJ Dan dia itu sudah Dekat dengan Anak didik saya Itu sekitar Dari perceraian Dengan suami saya yang pertama Jadi sudah lama banget Sudah lama banget Tapi baru intens sama kamu Satu tahun Sejak saya sakit Sehingga terjadi Sebenarnya Apa sih? Kenapa? Apakah itu sebuah reaksi Kalian sebenarnya memang saling Kalau lagi berkonflik Memang begitu Atau ada pemicu yang betul-betul Yang memulai adalah Salah satu dari kalian Kita Aku ya Aku punya sahabat Yang memang Apa namanya Dekat sekali Yaitu ya Saudara Ever lah bisa dibilang Dia mempunyai istri Saudara V Dan Mereka berseteru Aku selalu menjadi Penengah mereka Setelah itu Tiba-tiba Aku ini kan Ke siapapun itu Selalu bilang sayang Gitu loh Bukan hanya Ke saudara F doang Gitu loh Jadi Iya deh Iya sayang Selalu begitu Dan persepsinya itu Beda Saat mereka berseteru Saya juga sempat ada Berseteru dengan kakak Tapi berseteru Biasanya rengan aja Gitu loh Tiba-tiba si Fitri ini Mengadukan ke si Si Putri Bahwa Ketanya Tolong jangan Apa namanya Merebut Suami orang dong Kalau lu Bilain sama Aida Kalau misalnya mau merebut Suami orang Masih banyak kan yang lain Jangan merebut teman sendiri Dan gitu Ini kamu ngadunya ke Putri 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 Kalau ngomong ke aku Fitri Si Fitri itu ngomong ke Putri Putri ngomong ke aku Gitu Aku bilang Silahkan baca Tidak ada yang dihapus Di handphone saya Aku bilang gitu kan Apa namanya Beberapa jam dia coba Capture-capture Handphone saya Walaupun sebetulnya Itu kan bukan hak dia Gitu loh Itu previsi saya Gitu loh Tapi Daripada menjadi fitnah Saya ikhlaskan Atau saya lepaskan Handphone itu Jadi pemicu Pemicu pertengkarannya Pertengkarannya adalah Saat Putri Bilang begini Lu kalau memang Mau merebut Suami orang Yang lain Jangan punya teman sendiri Lu kalau lebih baik Lu ngelacur aja Sekali Oke baik Kita lihat ini Apa Keterangan Kalau dari sisi Putri Seperti apa Yang berikut ini Ini apakah ada Kaitannya dengan Kondisi kamu Seperti Dia itu selalu Menyambungkan Penyakit bipolar saya Setelah dia melakukan Kekerasan Selalu Menyangkut pautkan Dengan penyakit saya Dan saya itu Bersama Pendampingnya tadi Saudari A itu Bilang bahwa Saya tidak sakit Saya bisa kok Tanpa obat Padahal Pesikiran saya mengatakan Jangan pernah melepas obat Karena tingkatan bipolar Kamu sudah berbeda Disini saya juga bawa Surat keterangan Dari dokter Yang memang Obat yang Dia bilang Saya melakukan itu Setelah saya minum obat Kalau saya tidak minum obat Saya mungkin akan Lebih parah daripada itu Tapi kamu sendiri Merasa bahwa reaksi emosi Ketika menanggapi konflik itu Memang Pengaruh obat atau bukan Bukan Atau ke pengaruh kondisi kamu Bukan Gak ada sama sekali Itu semua karena Omongan dia dan hinahan dia Jadi secara normal Dan dia bilang tadi Bahwa dia Sakit tulang Tulang saya sakit Dia menuduh Bahwa saya Melukai tulang dia Saya bisa Antar Teman-teman media Ataupun siapapun Ke dokter Apa namanya Bahwa Fisioterapinya Bahwa dia itu memang Sudah lama Bertahun-tahun Menghidap Askerosis Kita akan kembali lagi Tetap di Rumpi Oke Oke Baiklah kita sudah bersama Dengan semua Tampu saya Ada satu pertanyaan Q&A ya Bagi siapa Menghidra Kenapa sih Bilangnya males Kalau ditanya Kapanika Tapi kontennya selalu galau Dan mancing-mancing Ya kan Sebut dia Diam lulu Siapa Dia itu siapa Itu mah iseng aja Ini mah suka tebar persona ya Biar lah kelihatan Ini sebenarnya gini Gue harus bikin konten Cuma gue gak tau bikin konten apa Cuma duduk aja Yaudah pake capsules suka-suka dong Tapi gak ada maksud apa Cuma buat naikin Karena buat mau live Live jualan baju Karena dia punya toko Ya TikTok show Luar biasa Dan itu berhasil Berhasil ya Alhamdulillah luar biasa Jadi bukan karena maksud apa Mau jualan sebenarnya Mau jualan dibaca Jadi jangan dianggap yang gak Ini hanya untuk naikin follower aja Dan mengumpulkan trafik Kepada saat live Dan ibu-ibu semua Memang tepat Memang tepat Sona-nya Bagus Oke Nah sekarang kita mau lihat Tadi katanya ini Hobinya dancing Bisa dancing Kita mau lihat Dia mengcover Dance-nya lagu apa Lagu apa Butter Butter dari BTS 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Mau ditemenin Kita temenin Kita temenin Kita ketemu lagi ya Sampai Jumat Dan channel Ruby No secret Dan channel Ruby I got the super star close up So To the full star Step right left to my feet High like the moon rise with me Baby Know that I got that heat Let me show you cause talk is shit Side step right left to my feet Get it? Let it roll We're out Ok, sekarangります Plep rumour Yeah Yay Qué rindu Yeah Qué rindu Terima kasih.